Halo semuanya, kita ngelanjutin series dari Coral Essen lagi di episode kali ini ya. Dimana sekarang kita tuh udah mulai di hari ketiga cuy. Hari ketiga dan kondisi keuangan gue masih belum bagus, masih miskin anjir. Ditambah lagi hari ini ada hujan. Jadi kalau hujan, gue gak perlu nyiram taneman. Oke, dan gue dapet informasi juga ternyata kalau misalkan lo itu mau ngeliat cuaca, jangan di hari yang sama, karena cuaca itu untuk hari esoknya. Jadi disini gue akan coba untuk menonton TV dulu. Yaitu nonton perkiraan cuaca cuy. Selamat datang di WBC, sumber berita terkait cuaca utama kamu. Oke, nice. Perkiraan cuaca untuk besok basah dan juga hujan. Cuman gue gak tau hujannya berapa lama. Tapi keterangannya ya basah doang. Oke lah, kalau gitu kita tunggu aja. Atau kita lihat aja besok hujannya kira-kira berapa lama gitu ya. Oke, kita gak bisa berlama-lama nonton TV, karena kita bukan... Anjir, gue pacul cuy. Karena kita bukan orang pemalas. Ada lemari baju dan ganti baju. Tapi gue gak punya banyak item. Bahkan gak punya lemari untuk baju sama sekalipun gak ada. Cuman ada lemarinya doang ya. Ini interaksi. Malah dipacul anjir, abis energi gue. Kita keluar dulu aja. Oh iya, by the way. Kalau gue abisi di tugas, itu gue gak punya apa-apa cuy. Alias gue hari ini free banget. Nih. Gue itu disini hari ini free banget tuh. Misinya cuman permulaan doang. Ada kerjaan tuh di besok. Yaitu kita disuruh yang namanya manen. Oke lah. Kalau gitu berhubungan ini gak ada kerjaan. Mungkin gue akan coba ner-ner item dulu disini. White. Yang barang-barang gak penting tentunya akan gue taruh disini. Dan mengingat disini kan kondisinya sudah mulai mau full nih. Dari peti gue. Jadi ada bagusnya kalau gue buat peti satu lagi dulu cuy. White. Kita buat peti satu lagi dulu. Dimana gue butuh dua kayu ya. Aduh kok gue pacul mulu sih. Dimana gue butuh dua kayu. Gue akan fokus ngambil disini-sini dulu aja ya. Udah ada dua kayu. Jadi otomatis kita bisa langsung nge-craft yang namanya peti abal-abal ya. Apa namanya? Peti ala kadarnya. Oke. Jadi walaupun. Jadi gini ya. Menariknya di gamenya adalah. Walaupun lu gak ngantongin itemnya. Tapi selama ada di box lu. Lu bisa buat cuy. Jadi cukup lumayan enak ya. Ini gak mesti taruh-taruh di tas dulu cuy. Yuk ini gue taruh di sebelahnya aja dulu. Belum kepake sih. Cuman ya nanti aja kalau dibutuhkan. By the way disini ada isi surat. Gue gak tau isi suratnya apa. Tapi kita baca dulu. Halo Pak Ijo. Mencari cara untuk menghabiskan waktu. Atau mungkin kamu ingin mendapatkan koin tambahan. Sambil menunggu tanaman kamu tumbuh. Wah menarik nih. Ada side job ya. Saat kamu punya waktu. Silahkan kunjungi kami di pantai. Kami memiliki hadiah. Selamat datang. Yang sempurna untukmu. Ini ada Sunny dan juga Eleanor. Gue kayaknya belum pernah ketemu keduanya sih. Di episode kemarin gue gak ketemu dengan siapapun ya. Coba ini ada misinya. Kunjungi pondok pantai. Tapi kalau gue pesan disini deket pantai katanya. Ini rumahnya si Alicia. Kenapa? Lupa gue namanya yang episode kemarin ya. Yang cewek ini yang cakep ini cuy. Udah itu ada orang asing. Gue gak tau dia siapa. Dan ini ada pondok pantai Sunny. Oh ini. Tapi dia bukanya itu di jam 9 pagi. Jadi rada gak mungkin kalau gue jalan ucuk-ucuk kesana sendiri gitu ya. Dari jam sekarang. Jadi sembari nunggu toko Sunny buka. Gue coba pengen untuk tanam lebih deh. Biar ada penghasilan tambahan ya. Disini gak bisa melihat kalender sih ya. Kalau melihat kalender harus ke tokonya si Sam dulu disini. Nih ada kalender di tokonya si Sam. Jauh banget gue mau ngecek kalender doang. Kalau gitu gue ada baiknya macul lagi deh. Ini gue kasih spare sekitar ya 2 lah ya. Oke kita macul-macul dulu aja. Hari ini gue free banget soalnya. Oh dapet apa nih gue? Benih metal. Oke. Hari ini gue free banget. Jadi kita macul-macul dulu aja. Luasin atau ekspansi dari ini kita ya. Dari apa? Farmer kita. Karena gue kemai yang diremehin cuy. Ada seorang petani kan. Kita lagi hunting. Lagi hunting lagi. Lagi kenalan sama warga-warga. Tiba-tiba ada yang ngeremehin kita cuy. Dan gue gak bisa diremehin cuy. Kita harus maksimal ya. Dalam mengolah pertanian ini cuy. Gue gak tau ini tanah siapa by the way. Tapi ya. Lepat atau lambat bakal tau kita ini tanah siapa. Oke so far gue udah buat 2 lahan. Seperti ini. Kemungkinan besar nanti kita akan beli bibit di tokonya si Sam. Karena Sam pernah bilang kalau dia itu menjual bibit gitu kan. Tapi tokonya buka jam 9 sih. Kalau gitu kita jalan dulu aja deh. Ke tempatnya si... Siapa aja lah ya. Oke white let's go cuy. Oke teman-teman semua. Ternyata gue mutusin buat nunggu di pondok pantai aja ya. By the way jam 9 langsung aja kita masuk cuy. Let's go. Oke ini ternyata namanya ya. Ini yang Eleanor. Dan kemungkinan besar suaminya adalah Sunny cuy. Apa Sunny? Kita gak bisa gitu juga ke petani baru. Wah ngomongin gue nih kayaknya. Kita baru dateng loh anjir. Kasihan dia nanti malah kewalahan kalau kita kasih dua-duanya. Mereka nih bentar-bentar. Mereka nih kan tadi mau ngasih kita pekerja tambahan nih. Kita mau dibudakin atau gimana nih si anjir. Karena kayaknya berat banget jobnya. Oke kalau gitu kita mulai dari mancing dulu aja. Siapa yang gak suka mancing kan katanya. Oke. Mungkin gak ada salahnya kalau. Nih ribu aja terus. Kita denger kok. By the way. Sama datang. Akhirnya ada wajah baru juga nih. Namamu Pak Ijo ya. Tentu. Nama kita Pak Ijo by the way. Jim. Si Pak Ijo udah nyampe nih. Wah Jim siapa nih? Senang berkenal denganmu katanya. Oke. Hmm. Oh ini Jim. Gue sih belum kenal sama Jim. Mungkin ini anaknya kali ya. Mungkin. Gue gak begitu pasti. Senang berkenal denganmu Pak Ijo. Ayo silahkan duduk. Entah anaknya. Entah pembantunya. Gue gak ngerti ya. Dia baru juga ngebahas tentang hadiah selamat datang untuk kita cuy. Tapi apa sih hadiahnya? Kayaknya wah banget gitu ya. Gak masalah. Kalau kamu lebih suka berdiri juga katanya. Otot kaki harus tetap kuat kan? Gak tadi anjir. Semi. Vibesnya ini banget ya. Ria banget gitu. Hmm. Oke. Menangkap serangga. Oh. Kita tuh ada dikasih pilihan buat mancing atau menangkap serangga kayaknya. Kalau gue tangkap-tangkap nih. Jadi gimana kehidupanmu di perkebunan itu? Kita pilih. Tidak sesulit itu ternyata. Oke. Kita tetap harus ngasih vibes positif. Gitu dong katanya. Anak muda tahan banting. Lihat kamu kayak bercermin deh katanya. Anjir. Dia udah tua. Anjir. Kita kayaknya kayak dinget waktu muda kali ya. Oke. Perdebatan kami. Pak Ijo aktivitas mancing lebih bagus. Mancing atau menangkap serangga? Oke. Gue pasti akan milih yang nangkap serangga aja deh. Oke. Akhirnya aku punya teman sesama penggiat serangga katanya. Oh iya. By the way gue juga suka dengan hewan-hewan mantis segala macem gitu ya. Tapi gak suka miara. Cuma sekitar suka ngeliatnya aja. Kalau dia ditaruh di kayak di akwarium atau dimana gitu ya. Hmm. Oke. Dan dia bakal ngasih kita pancing dan jaring serangga. Langsung dikasih 2 item gitu. Padahal kita milihnya lebih seneng nganin serangga ya. Gue sebenernya belum tau mekanisme mancing disini gimana. Jadi ya. Biasanya mancing kalau di FDR susah sih. Gue gak tau kalau disini ya. Oh kita bisa jual tangkapannya atau dititipin ke museum. Atau disumbangkan ke museum. Berarti mereka butuh sumbangan. Oke kalau gitu. Tapi hari ini gue free banget. Kayaknya gue tetap harus beli bibit dulu deh. Oke bentar kita belanja. Ada apa sih disini? Oh dia jual dugan, ikan bakar, rancit. Dia jual ikan bakar sama umpan ikan kecil. Dan gue bisa ngejual ini nih sama dia. Berapa sih harganya coba? Oh 35 harganya cuy. Gue bisa buat upgrade tas deh kayaknya ya. Hmm so far oke kita bisa upgrade tas. Tapi gue tuh bingung antara mau upgrade tas dulu. Atau beli bibit nih tempatnya si Sam. Ternyata dia jual-jual hewan ya. Oke dia kayak jual hewan laut atau lain sebagainya gitu loh. Diterima sama dia ditampung. Serangga sama hewan-hewan laut lah. Atau hasil mancing lah. Intinya gitu ya. Hmm soalnya gue tadi mungut-mungut dari sini tadi. Sembari nunggu dia buka ya. Oke lah kalau gitu. Kayaknya gue harus beli bibit dulu deh. Biar gue ada aktivitas hari ini gitu ya. Karena gue beneran hari ini gak ada job sama sekali cuy. Wait. Tadi kita mau kesini. Kemarin cuma tutup ya. Gue harap semua udah buka sih. Tutup? Lo buka jam berapa anjir? Udah jam setengah 10 loh. Udah gak buka lagi ya apa dia? Udah rungkat tokonya. Bentar. Gue dulu tokonya si Sam. Tutup hari ini. Ini hari apa sih by the way? Dia tutup loh. Toser banyak tutup cuy. Bentar gue liat kalender dulu. Dimana ini masih hari Rabu sih. Bukan hari Minggu ya. Dan besok itu ulang tahunnya sih Pak Joko. Ini ada festival bunga sakura. Anjir ada festival-festival cuy. Ada festival penanaman pohon. Menarik ya. Ini ada tugas. Ternyata si Sunny ini. Dia butuh yang namanya. Kembang kol. Nih. Satu kol bunga gitu kan. Dan dia bakal bayar 525. Cuman gue ini masalahnya gak ada kembang kol. Gue gak tau beli dimana tuh kembang kol tuh. Kalaupun memang harus nanem. Kayaknya ribet banget gitu ya. 4 hari dulu. Sementara dia jatahnya nyari selama 2 hari. Disini petani kita doang ya. Kayaknya banyak deh. Tapi so far okelah gue mau mancing dulu ya. Gue mau coba-coba mancing dulu. Tadi gue tuh hari ini kesibukannya pengen nanem juga. Cuman ya gimana ya. Tutup cuy toserbanya. Gak logis anjir. Mungkin hujan kali ya. Hari Rabu loh dia libur loh. Ngapain dia. Bentar ini mancing gimana nih bayi dui. Oke. Gue gak tau soalnya mancing ini gimana. Megang untuk menggulung ikan. Oke. Oh. Gue tau. Harus ditarik ke belakang sini. Nice. Dan kalau ikannya udah gupek harus kita lepas. Karena kalau misalkan hell apa tuh. Yang garis-garis di atasnya itu sudah mentok. Atau sudah full. Otomatis ikannya bakal lepas. Atau senarnya bakal putus. Nice. Apa ini ikan zebra anjir. Panjangnya cuma 3,7 cm. Oke lah kalau gitu gue akan. Oh iya. Coba kita liat dulu dia jual hewan apa sih. Kemarin gue penasaran cuy. Sama toko hewan disini. Apakah dia jual musang juga. Atau gimana. Gue gak tau ya. Coba. Jual apa. Bangun bangun bangun. Asli. Aduh 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 sorry. Disini dia jual apa sih. Dia jual obat hewan. Ember susu sama jerami. Itu yang dia jual. Untuk dari segi makanannya gitu. Kalau hewan-hewannya dia jual kuda. Oh ini kita bisa pakai nih kudanya cuy. Buat keliling-keliling katanya ya. Jual lebih cepat katanya. Ini ada sapi dewasa. Bisa produksi susu. Panen setiap 1 hari sekali. Dan juga ada ayam. Oke. Dan dia bisa produksi susu. Sama. Panen 1 hari 1 kali. Untuk peternakan gitu-gituan. Mungkin gue nanti dulu ya. Mahal-mahal cuy harganya. Kita masih miskin. Gue jadi tertarik nih. Buat nyari duit sebanyak mungkin. Biar kita bisa banyak tiaraan ya. Oh iya. Ini ada kupu-kupu nih by the way. Wait. Cakep banget kupu-kupunya. Kalau dari jauh sini. Hup. Dapet ya. Nengat. Nengat apaan cuy. Nengat. Nengatnya apaan sih. Oh gue. Cooper banget. Nengat. Itu. Nengat push. Serangga lembut. Oke lah. Gue gak tau apaan. Tapi. By the way. Nanti bakal gue jual. Oh iya. Sama satu lagi. Kita kalau ada kayak gini. Kita pacul cuy. Tuh. Bakal dapet hadiah kita. Cuman. Sifatnya random ya. Kadang-kadang dapet sampah. Kadang. Oh iya. Ada lagi cuy. Ada serangga-serangga lagi. White. Ini burung kayaknya ini. Ini kayaknya burung deh. Burung atau. Apa ya. Gue gak tau. Oh ini. Ini apa. Laba-laba. Eh laba-laba lagi. Apa sih. Kupu-kupu. Kabur dia cuy. Susah banget tuh udah tangkapnya. Kayaknya harus panjang deh. Aba-aba lagi gue nyebutnya. Anjir. Jauh banget deh. Ini tempat apa by the way. Katanya danger. Kamu mendengar. Dentang pedang dari dalam. Kamu bertanya-tanya apakah. Ada berapa pertempuran yang terjadi. Katanya. Gue gak tau. Kayaknya bahaya banget di bawah situ ya. Kayaknya berbahaya banget gitu. Kesannya. Eh. Ada lagi cuy. White. Gak kena coba. Anjir. Ala. Susah bro. Ini rumah siapa by the way. Kamu disini. Ada. Oke. Oh. Di bawah sini lagi ada orang yang kerja cuy. Tapi kok gue gak boleh masuk ya. Katanya berbahaya gitu. Oke lah kalau gitu. Oh iya. Tadi kan kata si Sunny kan. Kita bisa donasiin yang namanya. Serangga-serangga ya. Gue coba deh. Pemuseum gue pengen donasiin dulu cuy. Gue penasaran. Oh masih kosong serangganya. Dan gue bisa donasiin ikan juga loh by the way. Gak serta-merta cuman serangga doang. Dia bete cuy karena kosong. Lu gak mau nangkep tuh ya. Anjir. Dia cuma bisa sedih-sedih doang. Gak akan merubah kondisi cuy. Gimana ya. Artefak-artefaknya bisa balik. Kecuri. Kecuri kah. Wah kaget dia. Gimik-gimik kaget anjir. Oh. Dia lagi pusing banget katanya. Dari Scott ya. Kenapa pusingnya. Lihat nih. Kosong banget hasil kerjaku selama ini. Coba kita tanya. Maksudnya gimana ya. Anjir ini nyindir banget. Kehampan tuh konsep yang keren banget loh. Anjir nyindir cuy. Maksudnya gimana ya. Maksud aku ini museum kosong melompong. Dulu kami simpan banyak artefak disini. Yang gak banyak banget sih. Tapi seenggaknya adalah beberapa katanya. Terus pada kemana anjir. Aku gak bohong. Waktu Mili bilang. Kalau semua isi museum itu mau dijual. Buat bantu kota. Aku marah banget. Aku gak pernah semarah ini katanya. Oh. Jadi isi-isi disini nih dijualin. Masih Mili ya. Mili kayak nama kucing gue anjir. Pekerjaan yang aku kuasai. Yang bikin aku ngerasa berguna. Diambil gitu aja dari aku. Aku gak terima katanya. Tapi di hati gue. Gue juga tau. Kalau kota ini butuh banget dana lebih. Untuk bersihin tumpahan minyak. Aku gak bisa. Perbuat apa-apa katanya. Dimana sih tumpahan minyak? Dia punya dua pilihan katanya. Aku bakal sedih terus-terusan. Atau aku bakal kumpulin lagi koleksi museumnya. Setelah. Sekarang kota ini udah gak ada. Dalam kandorat lagi. Oke oke oke. Donate here. Dia suruh donate ya. Untuk aku bakal kumpulin koleksi ke museumnya dong. Dia bakal ngumpulin lagi nih. Ngomong-ngomong Pak Ejo. Aku denger berapa hal soal kamu. Orang-orang bilang. Kamu jago nemuin banyak hal. Jangan salah. Aku juga bisa nemuin barang-barang. Tapi aku bakal terbantu juga sama keahlian kamu itu. Anjir bisa banget. Ngulik-nguliknya ya. Jadi kita mau bantu dia gitu. Padahal gak ada niatan sama sekali cuy. Cuman kalau kamu nemuin sesuatu yang menarik. Kamu bawa kesini katanya. Kayaknya. Bakal agak ngerepotin ya. Mungkin dibayar gak anjir. Kita kan warga baru ya. Jadi semua orang itu gak usah kapitalis cuy. Tapi mungkin kedepannya iya. Kita bakal kapitalis. Tapi sekarang. Kita ingin aja dulu deh. Gak apa aja juga sih katanya. Ada daftar nanti kayak artefak sejarah. Fosil. Serangga. Bintang laut. Macem-macem deh katanya. Wampir aja kapan-kapan. Terus kita lihat nanti ada barang-barang yang. Kamu bawa yang bisa dipajang disini. Coba aus minggi dulu loh. Jadi gimana payjo katanya. Mau bantuin-bantuin dengan harta karun dari pulau ini. Oke kita angguk ya. Kita harus bangun korelasi dulu cuy. Kita kan orang baru disini ya. Jadi gak bisa semena-mena juga gue. Coba bentar. Gue coba untuk donasi dulu. Donasikan barang. Ambil imbalan. Oh. Gue bisa dapet-dapet kayak beginian cuy. Hmm. Tapi artefak-artefak ini dapetnya dari mana ya? Hmm. Baiklah kalau gitu. Gue akan coba untuk donasiin barang dulu. Dan ini gue kepiting. Ah ini bisa nih gue donasiin nih. Donat push. Oh nge-ngat push anjir. Donat push lagi. Ikan zebra. Ikan zebra bisa. Piting. Bisa juga. Tapi gue gak ada barang dagangan ini. Kecuali zebra doang. Anjir. Rugi gue jatohnya. Oh semua hewan yang kita sumbangin itu bakal terlihat cuy. Dalam ini ya. Dalam sini. Harusnya yang gue sumbangin jangan yang bagus-bagus sih harusnya ya. Yang biasa-biasa aja cuy. Agak rugi bandar juga gue. Tapi kepiting sama ikan gak kelihatan ya. Yang kelihatan malah kupu-kupunya doang. Itu pun juga gue cuma nendarat satu loh. Tapi jadinya malah kayak dua biji gini ya. Hmm. Baiklah kalau gitu. Dan gue liat disini. Oh ada dinosaurus cuy. Hmm. Hujan deres banget disana. Moga-moga rencana mu hari ini gak batal gara-gara itu ya. Anjir dia masih. Masih berharap gue bantu ya. Ini Eleanor. Oke. Oh iya hujan deres. Oh ternyata lo jobnya disini Eleanor ya. Terus banyak kan disini orang double job ya. Ya selain bantu-bantu bukan double job. Jadi bantu-bantu ya. Suka rela sih. Oke ini gue udah sampe di tokonya ya. Gue coba untuk jual ikan dulu. Gue pengen tau sih harga. Ini siapa cuy? Namanya Eva. Oh senang bertemu denganmu juga katanya. Namaku Everest. Manggil saja Eva katanya. Oke. Siap. Hmm. Ini siapain. Oh ini nelayan kita cuy. Wataru sedang sibuk. Oh si Wataru ini yang nganterin kita kesini. Ke pulau ini gitu. Eh pak. Gue mau ada dagang belanjaan nih. Nah ini nih ikan nih. Berapa harga ikan ya? Coba deh. 35 doang ya. Semayang lah. Dari 600 kita. Oke. Menurut gue. Gue gak ada kegiatan lagi untuk hari ini. Karena semua udah gue kerjain. Mancing udah. Terus nangkep serangga juga udah. Jadi kemungkinan besar gue harus yang namanya ngebersihin. Kebon gue dulu ya. Itu harus dibersihin cuy kebon gue. Karena kalau gak dibersihin ya. Bakal gitu-gitu aja tampilannya. Dan gak enak banget buat dilihat. Jadi gue mutusin hari ini mungkin gue akan habiskan waktu dengan cara bersih-bersih ya. Dengan kondisi energi yang ada tentunya. Gue gak akan pake makanan sih. Oke lah. Kalau gitu. Itu. Tidak.